Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara menulis harap di Microsoft Word Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menulis harapnya di Microsoft Word Saya perlu di awal ini saya akan menjelaskan dulu tentang urutan-urutan apa saja yang harus kita lakukan Agar kita bisa menulis harap di Microsoft Word Di sini saya sudah memiliki tutorialnya Yang nanti juga akan saya share Membuat Microsoft Word bisa digunakan untuk Menulis harap Di Windows 7 dan Windows 10 Materinya saya bagi menjadi beberapa Yang pertama adalah Setting di Windows Setting di Windows itu ada dua macam Yaitu setting untuk Windows 7 Setting untuk Windows 10 Setelah itu Baru tahap berikutnya adalah Menulis Aturan menulis angka Arab di Microsoft Word Seperti itu Oke Kita langsung saja mulai Oh iya ini di bagian ini akan saya tambahkan saja Langsung saja kita mulai Langsung saja kita mulai Ini Pertama-tama adalah perhatikan Di sini ada tulisan En Jadi di window Anda Kalau Anda pakai Windows 7 Di sini harus ada tulisan En Dan en ini kalau saya klik Maka akan ada pilihan Inggris Atau Arabic Ya Inggris dan Arabic Ada dua pilihan seperti ini Tapi Nah Syarat Tulisan EN ini bisa tampil di window Di pojok Kanan ya Di pojok kanan Ini pojok saya angkap ini Pojok Di pojok ini Ya di pojok ini Ini Di window Anda Sudah disetting Dengan dua Bahasa Bahasa Inggris dan Bahasa Arab Tapi kalau belum ada ya Tulisan EN Ini Tulisan EN ini Tidak akan muncul Baik tulisan EN ini akan saya hapus dahulu ya Makanya saya cepatkan saja Ini akan saya hapus itu tulisan EN ini Oke Jadi kondisi kalau Di komputer Anda Belum pernah ada Belum pernah ada Atau belum pernah di install Bahasa Arab Maka Tampilannya seperti ini Tulisan EN tidak ada Ini kalau di window setuju ya Ini kata pertama saya jelasin tentang window setuju ya Terus sesuai dengan ultranya tadi Ya Saya jelaskan window setuju dulu Baru nanti setelah itu saya akan menjelaskan Tentang setting di window 10 ya Oke Nah langkahnya bagaimana Agar Tulisan EN ini bisa tampil Ya tulisan EN ini bisa tampil Langkahnya adalah Kita ikuti langkah disini Langkah pertama adalah klik tanda window di pojok kiri bawah Ya tanda window di pojok kiri bawah Atau lebih Tanda window atau start ya Start Ini start Di pojok kiri bawah Nah ini Ini kan start ini ya Ini Ini kita klik Saya simpan dulu Ya Ini Kita klik Berikutnya Klik Kontrol panel ya Langkah kedua Langkah kedua klik kontrol panel Langkah kedua Langkah ketiga Klik clock And Klik clock Lowage and region Ini Clock Language And region Terus berikutnya Langkah keempat Atau kelima Langkah kelima Benar Klik region And Language Sudah Langkah kelima Langkah kelima Klik keyboard and language Langkah keenam Klik change keyboard Langkah ketujuh Klik general Oke Ini kan begini ya Ini general Saya klik general General Saya klik General Saya klik Langkah kedelapan Saya klik add Langkah kesembilan Klik tanda plus Pada Arabic Saudi Arabia Klik tanda plus Ya Pada Arabic Saudi Arabia Klik tanda plus Pada Keyboard Tulisan keyboard ya Saya klik Klik Arabic 101 Nah ini saya klik Supaya muncul Tanda conreng Ya Ini tanda conreng Kedua belas Klik Setelah tanda conreng Sudah muncul Klik ok Ya Setelah tanda conreng Sudah muncul Klik ok Setelah itu Klik apply Setelah apply Ya Klik ok Setelah itu Klik ok lagi Ini ok Selanjutnya Sekarang Di pojok Kanan bawah ini Muncul tulisan En Tanda en Berarti Window ini Masih Dalam versi Inggris Untuk Mengganti Agar bisa Muncul tulisan Arab Maka caranya Adalah Klik En En Saya klik En Saya klik Klik Ar Atau Arabic Setelah Setelah itu Setiap anda Menulis Di word Maka akan Muncul tulisan Arab Asal disini AR Jadi Jadi Kalau belum muncul Kalau waktu anda Ngetik Masih tulisannya Tulisan Internasional Ya ABCD Maka Ini Tulisannya Masih En Kalau ingin Jadi Arab Ya Ganti AR AR Ya Oke Sekarang saya akan Menulis Tulisan Arab Di Microsoft Ya Saya buat Baru-baru aja Ini Saya ulangi lagi Saya akan mengetik dahulu Ini tulisannya masih Abisude ya Ini Artinya apa Disini masih ada Tulisan En Agar Bisa Arabic bagaimana ya Jangan Tampil Jangan Ya Ini diganti ya En ini diganti En ini Dikanti menjadi Arab Ini saya hapus dulu aja Saya ulangi lagi Saya ganti Menjadi Arabic Sekarang Saya akan menulis Ngawur Nah Ini Tulisannya Arab Tuh Untuk Kembali lagi Ke Inggris Ya Ini Ganti En lagi Maka sekarang Habis ini Nah Itu Arab lagi ya Nah Gini Seperti itu ya Seperti itu Oke Penjelasan Tentang Setting Window Ya Cara Men setting Window Agar bisa Dipakai Untuk Menulis Arab Itu Sudah Selesai Setting Window Setuju ya Jadi Men setting Window Setuju Agar Bisa Dipakai Untuk Menulis Arab Di Microsoft Sudah Selesai Tahap Terikutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Melakukan Setting Di Window 10 Oke Mari Dengarkan Bagian Terikutnya Baik Kalau Tadi Saya Sudah Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Untuk Melakukan Setting Window Agar Bisa Dipakai Secara B Window 7 Sekarang Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Melakukan Setting Window Di Windows 10 Ya Ini Saya Jelaskan Karena Ada Umumnya Datuk Datuk Sekarang Menggunakan Windows Baik Sekarang Langsung Saja Saya Mulai Langkah Pertama Adalah Pertama Klik Tanda Window Di Pojok Kiri Bawah Klik Tanda Window Di Pojok Kiri Bawah Klik Ikuti Tutorial Yang Sudah Saya Berikan Klik Tanda Window Di Pojok Kiri Bawah Ini Tanda Window Tanda Kiri Bawah Kalau Windows 7 Itu Berbentuk Linggaran Tapi Kalau Windows 10 Itu Tanda Window Berbentuk Di 4 Ini Saya Klik Tahap Berikutnya Adalah Click Setting 2 Click Setting Tahap Ketiga Klik Time Language Tahap Ke Empat Klik Language Nah Ini Sudah Ada Tulisannya Ini Makasih Hapus Dila Jelas Bisa Remove Akan Saya Ulangi Lagi Nanti Bisa Remove Belajar Bisa Hilang Sudah Saya Tutup Jadi Tulisan EMG Di sini Sudah Hilang Sudah Hilang Sekarang Saya Mulai Lagi Tanda Window Click Setting Click Language Language Klik Add Language Ini Kita Ambil Arabic Saudi Arabia Ini Kita Klik Berikutnya Click Next Dan Lagi Tujuh Next Ini Klik Install Afeknya Apa Sekarang Disini Sudah Ada Tulisan ENG Artinya Apa Disini Sudah Ada Pilihan Jenis Group Sesuai Dengan Bahasanya Inggris Atau Arab Kalau Saya Klik Muncul Seperti Ini Di Windows 10 Oke Saya Kira Itu Aja Mari Kita Lanjut Pada Materi Yang Berikutnya Baik Baik Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Microsoft Word Setelah Kita Menjelaskan Tentang Cara Setting Bahasa Di Windows 7 Dan Windows 10 Sekarang Saya Akan Kembali Lagi Ke Microsoft Meskipun Tadi Sudah Saya Silahkan Sebagian Tapi Sekarang Saya Ulangi Lagi Kalau Ini Saya Klik Tulisan EN Saya Klik Saya Ganti Arab Maka Saya Ganti Arab Arab Nah Ini Ya Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Menulis Angka Nah Ini Menulis Angka Arab Perlu Diperhatikan Bahwa Meskipun Windows Sudah Disetting Kedatang Sistem Arab Tapi Kalau Kita Menulis Angka Yang Muncul Tetap Angka Internasional Nah Bagaimana Cara Merubahnya Sebelum Kita Merubah Angka Arab Kita Perhatikan Dulu Oke Ini Saya Ganti Menjadi Arab Ya Saya Ganti Menjadi Arab Oke Kalau Nulis Pakai Selain Angka Tidak Masalah Tapi Sekarang Saya Menulis Angka Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Masih tertulis Angka Internasional Ya Masih tertulis Angka Internasional Menulis Angka Arab Di Microsoft Word Ya Cara Merubah Ke Angka Arab Di Microsoft Word Word Adalah Caranya Pertama Tuka Microsoft Word Dulu Berikutnya Klik Menu Menu File I Buka Menulis Saya Saya Ulang Lagi Dulu Saya Pakai Yang Ruang Kosong Pertama Kita Klik Menu File Setelah Menu File Langkah Berikutnya Ini buka Microsoft Word dahulu Buka Microsoft Word dahulu Berikutnya klik menu file Sudah kita klik menu file Tadi muncul seperti ini Langkah ketiga Klik option Klik option Langkah keempat Klik advance Langkah keempat klik advance Langkah keempat klik advance Setelah langkah keempat klik advance Langkah berikutnya adalah Kita cari tulisan ini Show document content Kita cari ini tulisan show document content Perhatikan Lihat Advance kita cari show document content Ini caranya turunkan ya Kita cari show document content Di dalam show document content ini Ada numeral Ingat Kalau tadi setelah setting window Komputer tidak anda matikan Numeral ini tidak akan muncul Tapi setelah anda matikan Nyalakan lagi Baru numeral ini muncul Nah ini Kita ganti menjadi Hindi Kita ganti menjadi Hindi Setelah selesai Klik ok Sekarang Saya kembalikan lagi Ke harap Sekarang saya nulis Angka 1 Nah ini Jadi Caranya untuk membuat tulisan angka arat Caranya seperti itu Oke Kita akan lanjut ke Berikutnya Dah ya ini ya Terus tadi Kalau kita menulis arab Itu kan harusnya dari Kanan ke kiri Tapi yang terjadi disini adalah Saya Waktu menulis Masih dari Kiri ke kanan Terima kasih atas dukungan Anda 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 Ada inggris Ada inggris Ada sound The language Berter Ini saya klik Dia pindah ke atas ini Nah ini Dia jadi seperti ini Kalau ini saya klik Dia ke sini Oke Saya balik ke arab ya Ke arab Saya klik arab Lihat Lihat Sandus arabnya masih dari Kanan ke kiri Harusnya dari kiri ke kanan Nah bagaimana caranya Agar bisa dari kanan ke kiri Caranya ini Nah ini Terima kasih atas dukungan Anda Dari kanan ke kiri Klik menu home dulu Klik menu home Klik menu home Klik menu home Berikutnya Klik ini Icon Right to Left Text direction Klik icon Right to left direction Gambarnya gini ya Jadi ini Saya tulis di tempat yang kosong aja Ini Right to left direction Saya klik Bisa ngetik arab Nah sekarang dari sini Oke Tadi menulis arab juga sudah Kita buat Membuat tulisan arab Dari kanan ke kiri juga sudah buat Angka juga sudah buat Kita buat Nah sekarang ada pertanyaan Alif baktanya Di keyboard Itu di sebelah mananya Misalkan saya menulis alif Ya alif Alif itu di huruf apa Kan kita Ya itu kita mainnya kira-kira aja Karena saya sendiri Saya sendiri juga tidak hafal Ini saya tekan huruf A Ini saya tekan huruf A Munculnya sin Saya tekan S Munculnya sin Tekan L Eh maaf D munculnya Yak Saya tekan F Munculnya bak Ya seperti itu Dari sekian ini kan Kita susah untuk menghafalkan Bagaimana bentuknya Mana bagian yang bak Mana yang alif Yang mana kan susah Bagaimana caranya Agar kita mudah Kita akan menampilkan virtual keyboard Di dalam Layar window Langkah begini bagaimana Mari kita Lanjutkan Baik tahap berikutnya adalah Bagaimana Cara menampilkan Virtual keyboard Di dalam Microsoft Word Atau di dalam Window Di dalam Di dalam Window Karena kita Susah menghafal Dan karena Selain itu kita Ya juga Tidak terbiasa Untuk Menggunakan tulisan Arab Di dalam keyboard Karena di dalam keyboard ini Hurufnya ABCD Nah bagaimana caranya Agar kita bisa Mudah Menulis Arab Tanpa Menghafal Satu per satu Hurufnya Di dalam keyboard Maka kita Akan menggunakan Virtual keyboard Ya Caranya adalah Pastikan dahulu Bahwa Sistem window Sudah menggunakan Sistem Arab Oke sudah ada Sistem Arab Sudah ada Sudah ada Kemudian Langkah berikutnya Adalah Kita untuk Window setuju dulu Setuju dulu ya Setuju Pertama Klik tanda Window ini Start Selanjutnya Klik All Program Ketiga Klik Accessories Keempat Klik Isi Off Access Kelima Klik On Screen Keyboard Kelima ya Klik On Screen Keyboard Sudah Kalau disini Kalau disini Tertulis En Maka hurufnya Huruf Internasional Tapi kalau disini AR Maka hurufnya Jadi huruf Arab Oke Sekarang saya masuk Disini Ya Ini Karena ini Sudah Berjentuk Arab Ya Maka Otomatis disini Hurufnya Huruf Arab Ya Sistem Bindahnya AR Maka hurufnya Huruf Arab Baik Agar lebih mudah Ya Agar lebih mudah Kita langsung mulai saja Menulis Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Langkahnya adalah Pertama kita tulis Bak dulu Kita cari huruf Bak Ini Bak Sudah Kita klik Bak Kemudian Scene Kemudian Meme Sudah Membentuk Berikutnya adalah Kita kasih Sepasi dahulu Ya Kasih tekan tombol Sepasi Kita ketik Kata Allah Lam Lam H Kita cari H dimana Ini Ada Kita Tekan Spasi lagi Kita cari Alis Kita cari Lam Kita cari Ro Kita cari H Kita cari Meme Kita cari Non Kita cari Ro Ya Kita cari H Lagi Kita cari H Mana H Tadi Kita cari Ya Kita cari Min Oke Sudah Selesai Bismillahirrohmanirrohim Pertanyaannya Sekarang Bagaimana Cara Memberi Tanda Harokat Ya Bagaimana Cara Memberi Tanda Harokat Ini bisa kita Perbesar aja Hurufnya Kita tarik Kita tarik aja Ini Ini Saya Tidak Kelihatan Bismillah Ini ada Bak Ada Kasroh Maka Saya Menulis Kasrohnya Bagaimana Saya Klik Shift Dahulu Shift Kaudian Saya Filih Kasroh Mas Giro Jaki Al Selesai Lanjut menulis Ini posisinya kita letakkan Di sebelah kirinya hulup bak Sebelah kiri yang jalan Sebelah kanannya, nanti berbeda Sebelah kanannya Nah ini, di sini Lihat kursornya yang gede-gedip Perhatikan kursornya yang gede-gedip ini Di sebelah kanannya bak Selanjutnya, scene Kursornya saya geser Ke kiri Jadi sekarang Kursor yang gede-gedip-gedip ini Di sebelah kirinya scene Saya beri tanda sukun Ini harus saya shift dulu Tekan shift Jadi untuk komen call card Shift harus di tekan ya Bisa nyala ya Nah ini, sudah Meme Kursor saya letakkan di sebelah kanannya Sekarang shift Sekarang shift Saya klik Lihat, shift itu menyala Bismil Bismil Ini kasroh Kasroh ini ya Bismillah Nil Nah ini sudah ada Satkahnya, tidak bisa Sekarang Hnya Kursor saya pindah ke sebelah Kirinya H Saya beri kasroh lagi Saya tekan save Ini Bismillahirrohman Ini ada Tastid Sama Saya letakkan di sebelah kanannya dulu Saya tekan save Saya ambil ini Saya tekan save lagi Saya ambil Vodka Mana Vodka Mana Vodka Ini Sudah-sudahan benar Nah benar Ya Kemudian Saya berisukun Lupa Saya lupa Menekat shiftnya Shift harus menyala Kemudian Kursor saya pindah Di sebelah kirinya Min Saya tekan save Ini Vodka panjang Bismillahirrohman Manya panjang ya Maka saya cari yang panjang Apakah ada Saya akan menulis Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Saya langsung Menulis Satu Kalimat Sampai selesai Harokatnya Saya tulis nanti Ya Baik Bismillahirrohmanirrohim Ya Ini ya Saya menulisnya Seperti ini Ini Dibuat on screen Sudah Iya ya Perlu diperhatikan Kalau ini Saya Ini Right to left Take direction Ini Aktif Nyalah Gini ya Ini berarti Arab Tapi kalau ini Saya klik Langsung berubah Jadi inggris Lihat Perhatikan ini Perhatikan Ini Perhatikan disini Saya ubah Jadi Lata Kanan Langsung berubah Jadi Arab Grupnya pun Jadi Arab Ini inggris ya Nah ini Sari Arab Oke Kita ketik Bismillahirrohmanirrohim Kalimat Bak Oke Ini Layarnya Di Bot Virtualnya Saya perbesar dulu aja Biar lebih kelihatan Jelas Atik bak Ini Ini juga Saya perbesar aja Layarnya Di sini Bak Sin Mim Ini Mim Saya kasih Spasi Warga Lam Lam H Spasi Spasi Hotkah Lam Rock Spasi H Mim Bismillahirrohmanirrohim Nil Nil Spasi Nil Fatkah Lam Rock Spasi H H H Mana H Ini Ya Mim Sudah selesai Bismillahirrohmanirrohim Sekarang Bagaimana Cara menulis Harokatnya Kita akan Memberi Harokat pada Huruf Bak Kursor Jangan Diletakkan Di sebelah kanan Seperti yang Anda lihat Di layar Tapi Geser ke kiri Kursor harus ada Di sebelah kirinya Bak Baru kita Peri Harokat Ya Lihat Kursornya Di sebelah kirinya Bak Kemudian Saya tekan Shift Shiftnya Nyala Bis Kasroh Ya Nada Mudah Kursor Saya Geser Ke Kiri Lagi Bismillah Bis Ya Sin kita Beri Tanda Sukun Tanda Sukun Itu Adalah Ini Saya Tekan Shift Dulu Baru Tekan Tanda Sukun Kita Geser Lagi Ke Kiri Saya Beri Tekan Shift dulu Saya Beri Kasroh Bismillah Katalah Pada Allah Sudah ada hurufnya Tidak usah kita Rubah Sekarang H Kita Beri Kasroh Kursor Saya Letakkan Di sebelah Kirinya H Saya Tekan Shift Nah H Sudah Sekarang Rok Saya Beri Tastit Saya Tekan Shift Ini Di sini Tastit Saya Beri Beri Fatkah Saya Tekan Shift Lagi Ini Fatkah Ini Roh Ma Nah Ini Kh Sabri Sukun Shift Min 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 None 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 Down nirrohi shift bismillahirrohmanirrohimi yaudah tahap berikutnya adalah saya akan menulis Alhamdulillah, dibawahnya ini saya enter dulu biar ke bawah nah kalau yang sekarang, kalau tadi saya menulis satu kalimat satu kalimat baru kemudian saya selesaikan baru memberi harokat, sekarang untuk yang Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabila alamin Itu saya tulis satu huruf Baru saya beri Harokat Jadi berbeda cara Tadi ya Nanti silahkan dipilih sendiri Menurut kalian nyaman yang mana Silahkan Alhamdulillah Alif Vodka Shift Kemudian Lam Alhamdulillah Lamsukun H H mana ini Alham Fatah Alham Mim Sekun Aham Aham Tel Tel Dama ini Ini Duma Ini Kemudian Lillah Ini langsung Lam 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 H Jadi biar untuk kata Allah ya Spasi Spasi Hirop Rock Alhamdulillah Hi Rob Rock Kita cari rock Nyambung Ini kita kasih spasi aja Biar tidak nyambung Rob Ada aja sih Rock Rock Vodka R Lepas 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 Oke ada di sini ya nah ini nah pasir kita kasih dulu kita kasih ya teruslah kalau keyboardnya bawaan dari virtual keyboard dari window ada kelemahan ya beberapa kelemahan ini di seperti ini ada beberapa kelemahan terus terang ini download setelah ini dia langsung nompat ke atas tetap tidak mau ya meskipun ada yang dibulihkan tapi secara umum bagi orang Indonesia ini dibaca dikira ba roba alhamdulillahi robbil alamin ini kalau solusinya adalah kalau di cetak ini tulis tangan ini memang ada kelemahan dari bawaannya window ya udah gini dulu aja lah gak apa-apa mobil apa yang dia lalu dia dia yang dia Wadkah Hanif Lam Harus ada spasen ya Rampai 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 MIM FATK dulu ALAMIN MIM YAK NON ALAMIN Kita beri kasro Alhamdulillah Hirab Alhamdulillah Hirab Sayangnya nih Pasirnya tidak Tidak Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Jadi sebenarnya seperti ini Cuma ada masalah di Buk ya Harusnya ada Tastid disini Tapi tidak ada Ya Kalau yang ada Sudah seperti Solusinya adalah Yang bak Kita cetak Saat kita cetak Kita tambahin dengan tangan Tulis tangan ini Karena Karena disini Tidak ada Fasilitasnya ini Saya cari Disini juga Tidak ada Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Yang menampilkan virtual keyboard Yang bukan Bawaan window Itu bisa Tastid bisa ya Bisa nyambung Ke bawah Bisa Cuma tadi hari ini Tadi saya cari Tidak ada Maka ya Sementara kita pakai Keyboard Virtual keyboard Bawaan dari window Oke Saya kira Dari saya itu dulu aja Ya Dari saya itu dulu aja Itu Silahkan ini Diteruskan Sampai Slot avateka selesai Oke Dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh